Baik pemirsa kita beralih ke informasi lain. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bersama Kemenkes Republik Indonesia melakukan sosialisasi pemanfaatan telemedicine. Kegiatan yang dilakukan di desa Tanggul Kulon tersebut dihadiri oleh ratusan warga dan tokoh masyarakat. Ratusan warga Tanggul Kulon memadati Balai Kasun untuk mendengarkan paparan tentang telemedicine yang disampaikan oleh Insinyur Nur Yassin dari anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKP bersama pihak Kemenkes RI, Rumah Sakit Paru Jumber, Kedis Tanggul Kulon Arifin Wahyuano dan juga pengurus Nur Yassin Center. Melalui program telemedicine, kedepan orang yang butuh obat atau butuh dokter tidak perlu datang ke rumah sakit atau puskesmas. Cukup mengasas aplikasi layanan telemedicine, maka obat yang dibutuhkan akan datang sendiri. Proses konsultasi dengan dokter juga tidak perlu tetap muka, cukup melalui ponsel saja. Ini reses kali ini, kami dengan banyak gurur, dengan banyak gururuan. Kali ini telemedicine, karena kesempatan, supaya masyarakat paham bahwa penerbangan berita teknologinya sudah semakin baik. Tidak usah berhadapan dengan dokter. Kepala Desa Tanggul Kulon Arifin Wahyuano menyambut baik program dari Nur Yassin Center tersebut. Ya tentunya kami pemerintah desa menyambut baik dengan adanya kegiatan ini. Kenapa bagi kami, kegiatan ini tentunya lebih memudahkan masyarakat ketika mereka mau berkonsultasi dengan menggunakan telemedicine. Otomatik kan harus ada aplikasi ini, Pak. Ya betul. Jadi mungkin harapannya kami nanti pemerintah bisa lebih memperhatikan jaringan-jaringan internet yang ada di desa-desa. Nah, dengan harapan semua warga masyarakat, baik yang di prosok, maupun yang di kota, bisa memanfaatkan telemedicine ini.